Pemirsa yang siang kali ini kami awali dari temuan jasad seorang wanita ditemukan di dasar lift Bandara Internasional Kuala Namu Dili Serdang, Sumatera Utara tadi malam. Sebelumnya korban sempat terlihat panik karena pintu keluar yang terbuka berbeda dengan pintu saat ia masuk lift. Jasad seorang wanita ditemukan di bawah lift Bandara Internasional Kuala Namu Dili Serdang, Sumatera Utara. Penemuan jasad itu bermula dari adanya laporan petugas keamanan penerbangan bandara yang mencium bau menyengat dari dalam lift. Setelah dicek oleh petugas, ada sesosok mayat wanita yang sudah membusuk di dasar lift. Setelah identifikasi korban bernama Aisyah Sintahasibuan berusia 38 tahun. Diduga korban sudah tewas sejak 4 hari lalu. Berdasarkan rekaman CCTV, korban terjatuh karena panik usai pintu lift yang terbuka berbeda. Diketahui sebelumnya terdapat dua pintu lift, yakni pintu masuk dan keluar pada lift yang digunakan korban. Hingga korban panik dan membuka paksa pintu. Kita lihat bahwa si korban ini terjatuh, jatuh dari lift ke bawah karena kepinatauannya. Karena dia kan dikitnya ada dua pintu. Padahal tidak sampai dikodat lantai yang dia tunjuk, dia berdiri pada pintu ya. Ternyata dia mengubah di belakang. Dia panik. Kita lihat ya di sini-bibu ya. Dia panik, dia panik, kemudian paksa luka. Dia berlangkat ke jatuh ke bawah. Menurut keterangan keluarga, saat kejadian korban berada di bandara untuk mengantar kerabat yang akan berangkat keluar kota. Saat ini jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk keperluan otopsi. Dari Delhi Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, Ainews melaporkan.